Hai guys, jumpa lagi dengan kita berdua, History Cerefony, dan suami saya Riki, bersama Bansualo, di dalam ekspedisi Celebes, masih di Ica Ica TV. Oke, jadi ini udah keringetan karena dari tadi, kebetulan ini kita di basementnya apartemen, parkiran, dan panas banget, kita udah siap-siap, jadi hari ini kita akan meninggalkan Jakarta, ngelewati Pantura, kita akan mungkin hari ini, karena kita udah telat, hari ini udah jam 10, jam 10, kita akan rest di Tegal hari ini, besoknya baru ke Semarang, so, ya udahlah, ga usah banyak baca lagi, ga usah banyak ngomong lagi, kita akan lanjut langsung ke, jalan ke, apa, Tegal, sebelumnya kita mau doa dulu, ya sebelumnya kita mau doa dulu, dan juga mau saya thanks nih, buat Ciroza, Lea, dan Dea, thank you ya, kita udah boleh numpang, ya oke, kita doa dulu, Ciroza mau doa ingin, ingin dulu, ingin kita berdoa, ingin bapak, 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 seseami, ya, Tuan, terima kasih, karena cuma sudah bisa, kita bisa, ya, ya, yuk Ciroza, adeal, ya, ya, bye-bye, sampai ketemu lagi, thank you ya, yeay, akhirnya, Setelah satu minggu di Jakarta, hari ini kita kembali melanjutkan perjalanan Tapi sebelumnya kita isi bensin dulu dan tidak lupa cek tekanan angin bar Oke, sekarang saatnya gaspol Seperti yang sudah kami bilang di video sebelumnya, kami sengaja memilih hari minggu untuk melanjutkan perjalanan Agar kami tidak terjebak di kepadatan lalu lintas kota Jakarta Dan seperti yang teman-teman bisa lihat, prediksi kami sudah tepat Kami bisa riding hari ini tanpa harus bermacat-macat ria Gaspol Cacatarui Nah, ini pasar jatinegara teman-teman Pasar ini bisa dibilang pusat penjualan berbagai macam hewan peliharaan Mulai dari anjing, kucing, ikan, bahkan sampai reptil pun banyak terdapat di sini Sekarang kita sedang melewati stasiun kelendar baru Tandanya, tidak lama lagi kita akan memasuki daerah Bekasi Dan saat ini kami mulai merasakan ada yang aneh dengan ban motor kami Oke, ini kita baru satu jam jalan Ini masih daerah apa ya ini ya Ya pokoknya sudah masuk Bekasi, tapi Bekasinya yang dimana kurang pasti Terus tadi tiba-tiba ban-nya kita merasa kayak kok agak kurang ini ya Padahal tadi pagi kita sudah ngecek Karena kan kita kebiasaan selalu setiap mau jalan lagi pasti ngecek tekanan angin Tadi sudah dibenerin lagi Terus tahu-tahu teman-teman emang lunak Awalnya kaget sih Maksudnya kan dua season sebelumnya kita belum pernah kebocoran bocor ban Terus ini, masa pas dapat sponsor ban tiba-tiba bannya malah bocor Kita mampir di SPBU ternyata memang bukan bannya yang bermasalah Tapi ini kan pentelnya dari awal nih Dari pokoknya standar lah dari beli Dan kata si emasnya Bilang pentelnya di dalamnya itu yang mulai bermasalah Jadi anginnya keluarnya dari situ Jadi solusi sementara katanya dipakein itu pentel besi dulu Tapi nanti kalau bisa ketemu tempat ban atau gimana Kita ganti pentelnya itu sama yang baru So Pokoknya intinya sampai sekarang Kita belum pecah rekor ya Belum pernah bocor ban ya taunya ya Belum Ya pentel bermasalah itu beda cerita Ya udah lah kita lanjut dulu Lanjut Cacataroy Melewati kawasan pasar baru dan terminal Bekasi Kami sempat sedikit terjebak macet Namun setelah itu perjalanan lancar lagi Sedang asik-asiknya riding Tiba-tiba ada yang ingin numpang ikut riding bersama kami Ayo temen-temen bisa liat gak sih kamu numpangnya Nah bener Ada belalang Bisa-bisanya ya Ada belalang yang hingga pesat lagi riding Hai belalang Kamu pengen ikut touring juga ya Jauh loh Nanti kamu dimarahin mama kamu Nah di daerah ini kami melihat banyak sekali kayu-kayu palet Kumpukan di kiri dan kanan jalan Sepertinya ini pusat pembuatan kayu palet ya Tapi kami lupa ini daerah apa Temen-temen yang tahu nama daerah ini tulis di kolom komentar ya Waktu menunjukkan pukul 12 lewat Ketika kami memasuki daerah Karawang Panasnya pol temen-temen Halo guys Ini jam 1 kurang seperempat Panas banget Dan tadi sempat kena macet di Karawang juga Ini arah keluar Karawang sih Tapi ini daerah mana ya Pokoknya gini Kita lagi rest makan siang Soto seger Nama ini ya Soto seger Terus di depannya itu pas Ada Bengkel Yamaha JG Dawuan Nggak tahu deh apa itu Apa itu JG Dawuan Nggak tahu juga Terus Kita makan Soto Dan kita makan nasi dong Tadi udah Mau mikir-mikir apa ya Apa ya Cuman maksudnya makin lama jalan Makin panas Makin lapar juga Yaudah lah ketemu Soto Ini berhenti Kita makan Ya makan ya Sotonya Soto kuah bening Pakai daging Tapi pakai toge Nggak tahu deh Ini Toge aja Oh cuman toge Toge aja Cuma ya Oh iya iya Mie Toge aja Toge semua Sama Daging Itu pakai-pakai daun bawang Daging gitu ya Bunik juga ya Soto tanpa ada Ini Nggak tahu deh Nanti coba kita tanya ini Kas mana Sotonya Kalau tuanya sih Agak plain ya Gaya-gaya Ini loh mirip bakso ya Iya Oh Ini loh mirip Apa Gendrit Akemon Oh Tengkino kan Iya 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 Yang Soto bakso Sama Lero apa gitu Sama Lero Cantino Iya Iya Nah berarti harus pakai asam Dia jeruk nipis Terus kasih cabai dikit Cabainnya saya bisa ya Cabainnya saya bisa ya Cabainnya saya bisa ya Dan ini pas di depan situ Itu 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 ada kayak Jalannya agak rusak Agak cukungan gitu Jadi dari tadi kan Terk-trok lewat itu Pas lewat itu Duh 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 Saya bilang nggak enak Cuma di luar ekspektasi kita Yang terbiasa dengan soto padang Iya Yowes lah Kita makan dulu Oke Caca tarui Oh iya lupa bilang Eh Dengan tadi diganti pakai tutup entel besi Oleh emas yang di SPBU tadi Lumayan ngaruh sih maksudnya sampai sekarang nggak kempes lagi Agak stabil ya posisi tadi Ya agak stabil Coba kita mau lihat tapi kalau misalnya apa Biar safe nya Kan hari ini kita di Tegal Besok ke Semarang Sekalian mungkin kita mampir di Ban Solo Semarang ya Mungkin kita mampir di situ Sekalian ganti aja lah pentelnya semua Biar lebih pasti Lebih aman By the way Satunya enak ternyata Saya doyan Oke Perut dah kenyang Perut dah kenyang Perut dah kenyang Jadi ini tadi kita makan ini nih Mas Ihsan ternyata Mas Ihsan ternyata Dan ternyata Soto nya itu khas Solo Solo Well oke lah Perut dah kenyang Hari perjalanan masih panjang Masih 4 jam lagi Yuk Kita lanjut Jajah Tarui Oke perut kenyang perjalanan pun dilanjutkan Dan tiba-tiba Dan tiba-tiba kami melihat pemandangan unik Yaitu banyak pondokan-pondokan kayu kecil Yang bertuliskan tempat karaoke Biasanya kan tempat karaoke itu besar dan mewah ya Tapi ini kok cuma pondokan kayu kecil dunia Hmm teman-teman ada yang pernah karaoke disini? Nah teman-teman yang sering melintas di Indramayu pasti tidak asing lagi dengan pemandangan ini Banyak orang-orang duduk di pinggir jalan mengingat sapu hidup Mereka mengharapkan sedekah dari orang-orang yang melintas jalannya Untuk mencari kapan kecil Dan jaman kecil Menenai tempat lain Dan jaman kapan kecil Kita akan mengembangkan dengan pukul hidup kita pun memasuki Kabupaten Cirebon. Yup, teman-teman tidak salah dengar, ini memang Kabupaten Cirebon. Selain Kota Cirebon, ada juga Kabupaten Cirebon. Ini dua daerah yang berbeda ya, teman-teman. Setelah melewati Kabupaten Cirebon, barulah nanti kita memasuki Kota Cirebon, yang dikenal juga dengan julukan Kota Udang. Kenapa dijuluki Kota Udang? Karena kota ini merupakan penghasil udang, terutama Udang Rebon. Bahkan, konon nama Cirebon pun berasal dari kata Cirebon, yang dalam bahasa Sunda artinya Air Udang Rebon. Yang lama-lama, pelafalannya berubah menjadi Cirebon. Udang Rebon di kota ini banyak diolah untuk menjadi terasi dan petis, yang akhirnya juga menjadi oleh-oleh khas dari Kota Cirebon. Dari Cirebon, kita bergerak terus masuk ke Kabupaten Brebes. Nah, kalau teman-teman mendengar nama Brebes, masih tahu dong oleh-oleh yang sangat identik dengan daerah ini? Yap, benar sekali. Telur asing. Brebes terkenal sebagai daerah penghasil telur asing. Oke guys, karena kita lagi di Kota Berluas, kita mau coba intonerasinya. Kita... Satunya berapa? Tepatnya Rp. 4.500. Oh, Rp. 4.500. Bedanya yang kuning... Eh, kuning. Yang biru sama yang ini apa? Tidak tahu sih. Oh, ini ambil dari orang juga? Iya, ini juga. Oh, harganya sama? Iya, sama. Oh, rebus madu. Ada rebus madu, ada rebus. Kalau yang ini yang biasa ya? Iya, ini yang rebus. Ini? Bakar. Yang bakar? Iya. Yang bakar madu itu? Pindang sama opennya kosong. Oh, ya rebus madu itu mana? Ini rebus madu, kita kan juga dua. Oh, rebus madu ini bakar. Ya udah, cobain. Dan ternyata kami salah tempat membeli telur asin. Telur asin yang kami beli sudah lama diproduksi dan sudah tidak enak dimakan. Jadi kalau teman-teman mau beli telur asin di sini, mungkin bisa cari informasi dulu ya. Dimana tempat telur asin yang dijamin enak. Biar nggak salah beli seperti kami. Ibu kota kabupaten brebus, yaitu kota brebus, berbatasan langsung dengan kota kegal. Bahkan bisa dibilang, kedua kota ini seperti menyatu. Jadi kalau tidak ada gapura pembatasnya seperti ini, kita tidak akan tahu bahwa kita sudah pindah kota. Terima kasih telah menonton. Oke, jadi kita kembali lagi di Carlita Hotel di Tegal. Kita mau check in dulu ya. Oke. Jadi karena pengalaman terakhir kita di sini cukup nyaman. Jadi di Tegal, daripada musing-musing lagi, kita balik ke Carlita Hotel Tegal. Tempatnya bagus banget sih. Carlita ini ada grupnya kalau nggak salah di Perwokerto ya mas? Iya. Perwokerto. Ada grupnya di Perwokerto. Satu lagi kalau. Kita ke kamar dulu. Oke. Cus. Cucat taruh. Dan ini dua kamarnya guys. Cakep banget sih. Nah, kamar mandinya. Maka bantap. Makanya kita kemarin nginep di sini. Kalau teman-teman ingat waktu perjalanan ke Timur. Pas balik lagi ke sini. Sebenarnya banyak yang lebih murah. Iya. Cuman kita mikir yaudahlah kita mau cari yang pasti. Yang kita tahu hotelnya pasti nyaman banget. Ya sudah. Carlita Hotel. Oke lah. Kita mau siap-siap dulu. Udah ada janjian juga sama teman di sini. Teman dari Padang dulu. Habis itu gak tahu diajak keluar makan dimana. So. Bye-bye. Cacat taruh. Kita balik lagi di. Wendy's. 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 Iya Wendy's sih. Wendy's benar. Satek kami yang terkenal banget di Tegal. Tapi kali ini kita gak berdua aja. Kita bareng. Hai ya. Ini Jeffrey, Melissa dan Carol. Hai. Jadi mereka berdua ini. Waktu married tahun berapa ya? 2015. 2015. Berarti 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu waktu mereka married. Saya yang jadi MC weddingnya. Habis itu ya gak pernah ketemu lagi. Weddingnya waktu itu di Padang. Nah sekarang ketemu di Tegal. Senang banget sih. Lihat udah ada hasilnya juga tuh. Jadi kita diajakin sama Jeffrey. Makan di sini. Dan. Pokoknya. Kita kalau soal makanan. Kita caca tarui ya. Caca tarui ya. Caca tarui ya. Caca tarui ya. Oke ini. Di sini kita juga pesen teh pochi. Ini teh tonggi pochi. Dan ini memang. Apa. Fabriknya di sini. Lalu. Yang khasnya kan kita dikasih minum tehnya. Itu pakai begini. Dan pakai gula batu yang masih tradisional. Seperti itu. Dan. Minumnya gimana? Saya minum ya. Harus di seruput. Lalu. Oh harus pakai gitu. Coba. 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 Jadi di seruput. Lola sehat, lola sehat, lola. Ini sup kambing. Eh ini garang asam. Ini gulai kambing. Gulai kambing itu beda dengan Sumatera. Kalau kita kan kayak kari. Lalu ini sate kambingnya. Sate ayam. Ini apaan? Pelengkapnya. Gorengan. Gorengan. Tahu aci. Ini tahu aci. Tahu aci. Itu apa ya? Tahu sama ayat. Kayak tahu isi gitu enggak? Beda lagi? Tidak. Oh, aci. Iya, iya, iya. Oh, oke, oke. Tepung. Tepung aci ya? Ini cabainnya. Jadi kalau disingkat mungkin namanya jadi tachi. Tahu di aci. Nanti itu kecapnya dikocok-kocok. Oh, ini, ini, ini. Sini, sini. Jadi kecapnya di sini baru dicocok. Oke. Banyak sekali makanannya. Terima kasih, Jeb. Iya. Terima kasih, Pak. Oke, guys. Sudah kembali lagi ke Hotel Carlita. Iya. Ini udah begah banget tadi. Thank you banget buat Jeffrey and Felita dan Carol. Si cantik Carol. Kita diajak makan. Habis itu diajak keliling-keliling kota Tegal juga. Malah dibelanjain oleh-oleh. Padahal, aduh, kita mau motor susah. Thank you lah. Thank you banget. Dan puji Tuhan, tadi perjalanan lancar. Iya. Cukup. Ya, walaupun kita mulainya telat. Tapi nyampainya juga sebelum gelap. Dan ban aman. Iya. Itu yang paling penting. Itu sepatu yang paling penting. Pencilnya masih aman lah ya. Walaupun tutup ininya. Iya, iya. Dan tapi kita surprise juga ya. Bahwa ternyata si ban solo itu kan dia jatuhnya soft compound. Ya kan termasuk karet yang lunak ya. Soft compound. Itu yang lembut. Tapi ternyata waktu kita jalan awal. Sebelum itu kan berarti dia kempes banget gitu. Dengan keadaan kita full loading. Udah full muatan. Full muatan. Tapi ya ternyata aman-aman aja. Nggak ada ini. Kita pikir tadi ban yang bocor. Ternyata nggak aman lah gitu. Iya. Banyakkah juga ya bisa pentilnya itu yang kebuka. Terus anginnya keluar dari situ. Ya udah pakai dari awal juga kan. Itu kan standar kuningnya. Oh iya. Oh makalah kita mau istirahat. Besok jalurnya pendek sih. Kita besok mau ke Semarang. Jadi ya lihat besok lah. Oke. Jadi videonya sampai disini. Seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe. Silahkan subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya biar tau video baru dari kami. Jangan lupa like, komen, dan share-nya juga. Iya. Sampai ketemu di video ekspedisi Celebes berikutnya bersama Ban Solo. Masih di Ica Ica TV. Bye-bye. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.